Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat Youtube dimanapun Anda berada, Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta pada pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2024, Tepatnya H-9 menuju atau menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang akan diadakan peringatannya secara besar-besaran di Jakarta dan di ibu kota Nusantara. Nusantara baru, Indonesia maju, menjadi moto atau menjadi tema besar perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat Youtube dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Tunnel 11, Kota Cimahi, persisnya di wilayah Cibaber, Cimahi Selatan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga dalam keadaan sehat wa alfiyat, sehingga bisa mengikuti perkembangan, kemajuan, moda transportasi publik, kereta cepat Jakarta-Bandung, yang pada saat ini, kami buat videonya di Tunnel 11, Gunung Bohong, Kota Cimahi, pada pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini, pada kesempatan operasional rute pertama, yang sudah berangkat, 640, ya, Red Komodo Elektrik Multipel Unit, KCIC 400 AF, G1209 dan G12010, dari dua arah yang berbeda atau berlawanan, satu dari stasiun kereta cepat Tegal Luar ke stasiun kereta cepat Halim, dan yang satu lagi dari Halim ke stasiun kereta cepat Tegal Luar, dan semuanya akan melewati perlintasan utama yang ada di Tunnel 11 ini, atau di sebelah Unjani, ya, Universitas Jenderal Ahmad Iwani, yang terkenal dengan kemajuan pendidikan tinggi, ya, di Kota Cimahi, khususnya di wilayah Cibaber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, luar biasa, momen spesial pada kesempatan ini, sebelum aktivitas-aktivitas kami yang lain, ya, kami terlebih dahulu mengedepankan, menyajikan video, video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, dalam operasional komersial pada hari ini, tanggal 9 Agustus 2024. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah kurang lebih 9 bulan kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi di Jawa Barat. Luar biasa, prestasi dan prestisenya sebagai moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan cepat sebagai moda transportasi di Jawa Barat ini. Ya, saat ini perlu kami update informasi bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung sudah berhasil sejak operasional komersialnya dalam 9 bulan kurang lebih sudah mengangkut penumpang di atas 4 juta orang. Ya, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kereta cepat pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara dan sudah berpengalaman mengangkut penumpang di atas 4 juta orang. Ini merupakan moda transportasi baru dan sudah bermanfaat begitu besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta. Ya, Bapak Ibu, sedar-sedari, kereta cepat ini merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan dan patut kita bersyukur dengan kehadiran moda transportasi yang satu ini ya, polusi udara tidak semakin diperparah dengan hadirnya Red Komodo Elektrik Multi-Pel Unit sebagai moda transportasi publik di Jawa Barat ini. Ya, selain itu moda transportasi publik ini menggunakan listrik dan pasti khemat BBM. Ya, Bapak Ibu, sedar-sedari, saat ini Red Komodo Elektrik Multi-Pel Unit sudah berada di hadapan kita dalam operasional hari ini. Bus, waktu hemat operasi optimal sistem handal. Ya, saat ini sudah masuk tunnel 11. Ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bus, waktu hemat operasi optimal sistem handal sudah masuk tunnel 11 dan menuju arah barat. Satu menit kemudian akan keluar lagi di outlet tunnel 11 ke arah barat pada Larang, Karawang, dan Halim. Ya, ini merupakan kereta pertama di operasional hari ini di tanggal 9 Agustus 2024 pada pagi hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu menyaksikan operasional komersial perdana pada pagi hari ini. Ya, kesempatan rute pertama yang berangkat pukul 6.40. Ya, Bapak Ibu, sedar-sedari, luar biasa, momen spesial pada pagi hari ini. kami bisa menyajikan kesempatan operasional pertama di hari ini. Kami sajikan sepenuhnya bagi pertumbuhan perkembangan dan informasi penting kepada Bapak Ibu selesai dari sahabat YouTube dimanapun Anda berada dan secara real time Bapak Ibu bisa menyaksikan ini lewat kehadiran channel edukasi sejati channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta tepat Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta seperti yang Bapak Ibu saksikan bersama pada pagi hari ini. Indonesia maju Indonesia jaya Indonesia sejahtera ya Bapak Ibu sedar-sedari Red Komodo elektrik multi-pel unit G12 10 dari arah Tegal Luar ke arah Padalarang Karawang dan Halim sudah lewat di tunnel 11 dan saat ini sedang menuju Halim ya kita semua berharap operasional komersial pada pagi hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar supaya para pelaku perjalanan ya aman nyaman dan cepat dan semoga seluruh aktivitas pelaku perjalanan pada hari ini Bandung-Jakarta Jakarta-Bandung semuanya dilancarkan ya supaya roda perekonomian rejeki atau usaha semuanya berjalan dengan lancar dengan adanya kehadiran moda transportasi publik yang satu ini sebagai moda transportasi Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang dan semoga kita bisa menyaksikan dan merasakan pertumbuhan perkembangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada kesempatan dowasa ini ya ya Bapak Ibu sedar-sedari saat ini kita sedang menanti pergerakan Red Komodo elektrik multi-pel unit G1209 dari arah Halim Karawang pada larang menuju Tegal Luar dan sesaat lagi akan melewati tunnel 11 seperti yang Bapak Ibu saksikan pada kesempatan pagi hari ini kita berdoa berharap semoga seluruh perjalanan dari Halim ke Tegal Luar semuanya berjalan dengan lancar aman nyaman dan cepat sampai di tempat tujuan dengan selamat Indonesia maju Indonesia jaya Indonesia sejahtera ya Bapak Ibu sedar-sedari sambil menunggu operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan melewati tunnel 11 ini di atas pukul 7.10 ya 7.15 di tunnel 11 ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita bersyukur atau berterima kasih kepada pemerintah Indonesia maupun pemerintah China atau negara China yang telah bersepakat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik untuk membangun moda transportasi cepat kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sudah beroperasi kurang lebih 9 bulan dan sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat ya Bapak Ibu sedar-sedari perlu kami sampaikan dengan pinjaman produktif 112 triliun rupiah yang sudah menjadi kesepakatan kedua negara negara Indonesia dan negara China dalam rangka membangun moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung teknologi China saat ini tentu saja kita semua patut bersyukur bahwa hadirnya moda transportasi cepat kereta cepat Jakarta-Bandung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan ini menjadi salah satu solusi efektif dan efisien bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mengurai kemacetan yang sudah sejak lama diderita atau dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat ya sejauh sebelum kerjasama ini dilakukan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah sering menyampaikan bahwa akibat kemacetan yang terjadi di Jawa Barat ini atau di Tanah Jawa ini negara tiap tahun mengeluarkan biaya sebagai konsekuensi karena kemacetan 100 sampai 130 miliar per tahun dan ini rutin dikeluarkan sebagai kerugian ya yang ditimbulkan karena kemacetan dan ini sebenarnya harus kita pahami bersama bahwa salah satu alasan mengapa moda transportasi cepat ini teknologi Cina dengan kecepatan 350 sampai 420 hadir di Indonesia ini tentu saja salah satu alasannya adalah karena kemacetan dan supaya dengan kehadiran moda transportasi cepat ini negara bisa berhemat dalam satu tahun 100 sampai 130 miliar yang dikeluarkan sebagai kerugian ini bisa ditekan ke titik 0 harapannya demikian dan kita semua berharap lewat operasional komersial kereta cepat Jakarta Bandung ini kemacetan yang terjadi di Jawa Barat bisa perlahan-lahan teratasi atau tertangani secara efektif dan efisien melalui kehadiran moda transportasi cepat kereta cepat Jakarta Bandung ini dan tentu saja kita banyak berharap semoga kereta cepat Jakarta Bandung ini menjalankan fungsinya secara efektif efisien sebagai moda transportasi publik yang dapat membantu perpindahan orang dan barang dari wilayah Bandung ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Bandung dan kita juga berharap semoga rencana perpanjangan jalur dari Jakarta ke Surabaya semuanya bisa terwujud dan mudah-mudahan pra-studi kelayakan yang saat ini sudah dijalankan semuanya berjalan dengan baik dan bisa menunjukkan satu hasil survei atau studi yang layak untuk dibukanya jalur kereta cepat Jakarta Surabaya dan tentu saja kita berharap moda transportasi ini bisa terwujud sampai ke Surabaya dan ini bisa membuat jarak Jakarta Surabaya Surabaya Jakarta menjadi lebih singkat waktu tempunya ya kalau sekarang kita bisa semalaman dalam perjalanan atau boleh dikatakan kita berangkat malam tiba pagi tetapi kalau nanti kereta cepat sudah beroperasi Jakarta Surabaya Surabaya Jakarta kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam ya ini merupakan terobosan luar biasa sebagai moda transportasi kereta cepat Jakarta Bandung Bandung Surabaya yang layak untuk kita usahakan bersama di dalam negara dan bangsa ini Indonesia maju Indonesia jaya Indonesia sejahtera dukung terus channel edukasi sejati dengan cara like komen subscribe and sell ya bapak ibu saudara-saudari sahabat youtube dimanapun anda berada sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan perlintasan kereta cepat Jakarta Bandung halim halim tegal luar ya pukul 7.15 akan segera melintas di tunnel 11 ini dan kita akan sama-sama menyaksikan arus balik ya kalau tadi red komodo elektrik multi-pel unit G12 10 dari arah tegal luar ke arah halim sekarang ini dalam perjalanan saat ini juga kita akan menyaksikan dari arah halim ke tegal luar melewati tunnel 11 ini ya bapak ibu saudara-saudari kita semua berharap moda transportasi kereta cepat Jakarta Bandung ini WUS waktu hemat operasi optimal sistem handal bisa berjalan beroperasi secara maksimal sehingga bermanfaat sebagai moda transportasi publik kereta cepat Jakarta Bandung ya bapak ibu saudara-saudari saat ini kita berharap tahun ini bisa kita peringati satu tahun ya beroperasinya kereta cepat Jakarta Bandung Bandung Jakarta atau yang kita kenal dengan elektrik multi-pel unit KCIC 400 AF atau Red Komodo atau saat ini yang kita kenal dengan WUS waktu hemat operasi optimal sistem handal dan mudah-mudahan sesuai dengan namanya moda transportasi ini menjadi moda transportasi andalan bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang ya bapak ibu saudara-saudari berdasarkan informasi dari KCIC ya juga sudah dipublikasikan di media masa kita juga patut bergembira bahwa saat ini KCIC ya PT KCIC ya kereta cepat Indonesia China yang bekerja sama dalam rangka mengadakan moda transportasi publik ini ada kabar gembira bahwa saat ini KCIC sudah mulai perlahan-lahan mengembalikan atau mencicil pinjaman produktif yang sudah digunakan untuk membangun trase atau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta dan ini merupakan berita gembira bagi bangsa Indonesia jika saat ini KCIC memiliki kemampuan mulai membayar ya mengembalikan pinjaman ya yang kita yang bangsa Indonesia pinjam ke negara China 112 triliun rupiah untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung-Jakarta dan tentu saja ini menunjukkan satu prestasi dalam dalam pengelolaan moda transportasi cepat kereta cepat Jakarta-Bandung-Jakarta berarti kita bersyukur bahwa pengelolaan transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung ini menunjukkan satu manajemen pengelolaan yang profesional sehingga ada nilai lebih dan saat ini mulai menyicil pinjaman produktif yang sudah digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung-Jakarta dan kita bersyukur atau berdoa semoga moda transportasi ini akan segera diperpanjang sampai ke Surabaya ataupun ke wilayah-wilayah lainnya ya Bapak Ibu saudara-saudari luar biasa momen spesial pada kesempatan pagi ini saat ini sudah pukul 7 lewat 9 ya sesaat lagi Red Komodo elektrik multiple unit KCIC 400 AF dalam operasional komersial rute pertama dari arah Halim ke Tegaluar melewati tunnel 11 ini sesaat lagi akan kita saksikan bersama di tunnel 11 ini mudah-mudahan semua penumpang masinis pramugari aman nyaman dan cepat sampai di tempat tujuan dengan selamat ya Bapak Ibu saudara-saudari sahabat tutup dimanapun Anda berada saat ini seperti yang sudah-sudah kita melihat banyak masyarakat Indonesia yang masih setengah hati ya menanggapi atau menerima kehadiran moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung ini ya tentu saja mereka yang berseberangan dengan rencana pemerintah pada saat ini ya di dalam kehidupan berdemokrasi tentu saja ini tidak bisa kita abaikan ruang tetap terbuka bagi yang berbeda di dalam era demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi jika sudah melihat fakta dan kenyataan bahwa apa yang dibicarakan tidak terbukti dalam keseharian ya sebaiknya mulai instrospeksi diri melihat fakta-fakta real dan sarannya jika ada konstruksi atau kerangka berpikir yang salah segera diperbaiki jangan karena kita hanya berdasarkan like and dislike suka tidak suka ya kepada pihak-pihak atau kepada pemerintah saat ini lalu kita menilai seenaknya kita ya seperti beberapa waktu yang lalu kereta cepat sering diinformasikan atau dipublikasikan bahwa kereta cepat ini akan mangkrak ya lewat channel edukasi sejati ini kami bisa membuktikan bahwa kereta cepat ini lahir sudah melewati masa sulit pandemi covid-19 ada cost overrun yang dikeluarkan sebagai konsekuensi karena di musim pandemi banyak tenaga yang harus diliburkan tetapi ada tuntutan bahwa kereta cepat harus cepat terwujud atau beroperasi dan tentu saja ini menjadi beban tersendiri makanya ada pembengkakan biaya dan saya kira ini merupakan sesuatu yang luar biasa kalau sampai saat ini kereta cepat kita saksikan sudah beroperasi kurang lebih sembilan bulan dan sudah mengangkut penumpang di atas empat juta lebih ini berarti proyek ini merupakan proyek yang hebat dalam kerjasama Indonesia dan China mengapa tidak proyek ini melewati masa pandemi yang begitu dasyat banyak orang yang meninggal dunia karena COVID-19 tetapi kereta cepat Jakarta-Bandung tetap sejati dan hadir di hadapan kita saat ini ini harus kita syukuri dan menjadi kebanggaan kita bersama meskipun melewati pandemi COVID-19 kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan dan berhasil sampai operasional di pagi hari ini ini merupakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam khususnya kerjasama Indonesia dan negara China iya sangat luar biasa keluar dari tunnel 11 iya Red Komodo elektrik multi-planet G1209 saat ini sudah berada di sebelah Unjani memacu kecepatannya ke arah timur iya sangat luar biasa Red Komodo elektrik multi-planet pada rute pertama arah Halim Tegaluar saat ini barusan keluar dari tunnel 11 atau terowongan 11 dan sudah melewati Unjani ke arah timur ke stasiun kereta cepat Tegaluar ya Bapak Ibu sedar-sedari patut kita bersyukur bahwa pagi ini di rute pertama sangat kuat memberikan kepercayaan kepada publik bahwa hari ini moda transportasi cepat kereta cepat Jakarta-Bandung hadir bagi pelaku perjalanan yang saat ini yang ingin efektif efesien dalam perjalanan Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta ya luar biasa Indonesia maju Indonesia jaya Indonesia sejahtera dukung terus channel edukasi sejati dengan cara like comment subscribe and share selamat menikmati selamat menikmati